Misalnya, beredar sebuah pesan melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa WHO mengeluarkan pernyataan tentang virus corona yang dapat ditularkan melalui udara. Setelah dilakukan penelusuran oleh tim cyber gugus tugas, Mavindo atau Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, tim Anti-Hooks Kemenkominfo didapati bahwa informasi tersebut kurang tepat. WHO masih menyatakan bahwa virus corona ditularkan melalui droplets yang dihasilkan ketika seseorang itu terinfeksi virus corona ketika dia sedang batuk atau bersin atau berbicara. Virus corona dapat menyebar dari orang ke orang lain melalui droplets yang keluar dari hidung ataupun mulut, dan tentunya kemudian bisa jatuh ke permukaan benda-benda di sekitarnya. Orang yang kemudian menyentuh benda tersebut, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya dapat menyebabkan tertular virus corona, yang juga bisa terjadi kalau orang menghirup droplets yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit oleh virus corona. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga jarak, paling tidak satu meter dari orang yang sakit. Kutipan resmi dari jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, yang diklaim memberikan keterangan bahwa WHO menyatakan jika penularan virus corona juga dapat menular melalui udara, tidak pernah ditemukan. Yang benar adalah, Bapak Ahmad Yuryanto meminta seluruh masyarakat untuk menggunakan masker per awal April 2020, setelah berdiskusi dengan banyak pakar kesehatan. Pastikan berita yang kita terima merupakan fakta, bukan hoax, selalu yang terkini. Pastikan memeriksa tanggal pemberitaan sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya ke orang lain, karena pengetahuan kita tentang virus ini selalu berkembang setiap harinya. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola kantor, gedung pertemuan, atau pusat perbelanjaan, bahkan oleh kita sendiri di rumah, adalah memastikan rumah, ruang kerja, ruang pertemuan, dan tempat berinteraksi dan beraktifitas itu harus memiliki ventilasi atau saluran udara yang baik. Hal ini sangat baik untuk kesehatan, dari sisi manapun kita melihatnya, baik dari sisi pencegahan penyakit maupun menjaga kesehatan umum. Ruangan dengan sistem aliran udara maksimal biasanya memiliki cross ventilation dengan dua bukaan untuk udara mengalir yang letaknya berseberangan. Cross ventilation akan meminimalisir udara menjadi stagnan di suatu ruangan. Ventilasi silang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan serta mendukung gaya hidup yang produktif dan sehat. Dengan menggunakan ventilasi silang, pemilik rumah dapat menghemat biaya pemakaian pendingin ruangan atau AC, karena selalu mendapat hembusan udara yang sejuk. Dan berdasarkan berbagai penelitian, membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah sangat dianjurkan. Sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah dapat membantu meningkatkan kesehatan. Berdasarkan penelitian, ruangan yang terpapar sinar ultraviolet dapat menurunkan resiko penyakit gangguan pernafasan, dan yang terpenting, tubuh akan mendapatkan manfaat dari vitamin D, yang baik untuk kesehatan tulang dan jantung. Saudara-saudari, di masa pandemi ini wajar jika kita merasa khawatir atas informasi yang baru kita terima. Tapi tentunya kita juga harus kritis. Lengkapi informasi dan pengetahuan kita dari sumber yang terpercaya, agar kita dapat secara logis merespon informasi tersebut. Lindungi diri sendiri dari informasi yang tidak benar, lindungi orang lain dari kepanikan. Mari kita bersatu melawan COVID-19 dengan pengetahuan yang sesuai dan respon yang tepat.